Menurut informasi dari sebuah dokumen yang disiarkan oleh Kementerian Penerangan tanggal 21 Desember tahun 1953 bahwa gambar singa bersayap pada uang ini diambil dari Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Sobat Youtube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official Channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno Pada video kali ini kita akan mereview Uang kuno kertas Indonesia pecahan 100 rupiah seri budaya tahun 1952 Komen sebelum kita lanjut video ini Alangkah baiknya Sobat Youtube semua mendukung channel ini Dengan cara klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya Sobat Youtube semua selalu mendapatkan notifikasi Ketika kita upload video terbaru Dan jangan lupa klik juga tombol like-nya Dan berikan komentar yang positif Supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Dan silakan di-share di berbagai media sosial lainnya Seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya Buat yang sudah subscribe, saya doakan Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran terjadi Amin Uang pecahan ini adalah pecahan kelima dari seri budaya Uang ini memiliki ciri-ciri berukuran 143 x 82 mm Di bagian depan uang ini didominasi warna abu-abu kecoklatan atau sawo matang Dan juga warna kuning Di tengah bagian atas terdapat teks Bank Indonesia sebagai lembaga yang sah Dan berwenang mengeluarkan uang ini Di bawahnya terdapat teks 100 rupiah sebagai nominal atau pecahan uang ini Uang ini ditanda tangani oleh Mr. Indra Kusuma sebagai direktur Bank Indonesia pada waktu itu Dan juga Mr. Safruddin, perawiran negara sebagai gubernur Bank Indonesia pada waktu itu Tidak seperti uang seri budaya lainnya Uang pecahan 100 rupiah ini memiliki tanda tangan yang posisinya di bagian tengah Yaitu tengah kiri dan tengah kanan Uniknya lagi, di bawah tanda tangan terdapat angka 100 Untuk menegaskan bahwa pecahan uang ini Bernominal 100 rupiah Angka 100 lainnya juga terdapat di pojok kiri atas dan kanan atas Di bawah angka 100 terdapat tahun emisi yaitu tahun 1952 Namun meskipun memiliki tahun emisi 1952 Uang ini baru diterbitkan tanggal 18 Desember tahun 1953 Dan ditarik dari peredarannya tanggal 15 Desember tahun 1960 Di sebelah kanan uang ini terdapat sosok pahlawan nasional Indonesia yaitu Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati Beliau memiliki nama lahir bendara Raden Mas Mustahar dan kemudian berganti nama menjadi Raden Mas Antarwiria Beliau lahir tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta Beliau terkenal sebagai pemimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa yaitu Perang Rakyat Jawa melawan pemerintah Belanda Ada banyak sebab yang memicu terjadinya berang ini diantaranya Sehingga Belanda yang tidak menghargai adat istiadat Belanda terlalu campur urusan kerajaan Hingga mencekoki istana dengan madat atau candu Penyalahgunaan aset tanah Serta eksploitasi terhadap rakyat dengan pajak yang sangat tinggi Puncak kemarahan Pangeran Diponegoro ketika Belanda Memasang tonggak atau patok-patok di atas makam para leluhur Untuk membuat rel kereta api Perang Diponegoro tercatat sebagai perang yang paling banyak menelan korban Dalam sejarah Indonesia Yaitu kurang lebih 8.000 korban dari pihak Belanda Dan 7.000 korban dari pihak rakyat berbumi Dan 200.000 orang mengalami kerugian materi Sejumlah kurang lebih 25 juta gulden Perang Diponegoro berakhir ketika Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda Lewat tipu muslihatnya Belanda berpura-pura mengajak perunding Pangeran Diponegoro Namun di tengah-tengah perundingan Belanda menangkap Pangeran Diponegoro Setelah ditangkap Pangeran Diponegoro beberapa kali diasingkan Hingga akhirnya diasingkan di Benteng Rotedam, Makassar, Sulawesi Selatan Dan akhirnya beliau wafat tanggal 8 Januari tahun 1855 Pada usia 69 tahun Jenasahnya dimakamkan di Kampung Melayu, Waco, Makassar, Sulawesi Selatan Di sebelah kiri uang ini terdapat gambar singa bersayap Yang merupakan makhluk mitologi dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan Bali Menurut informasi dari sebuah dokumen yang disiarkan oleh Kementerian Penerangan Tanggal 21 Desember tahun 1953 Bahwa gambar singa bersayap pada uang ini diambil dari salah satu lukisan borobudur Diambil dari hikaya dewa-dewa atau mitis Namun setelah saya telusuri Di berbagai situs Saya belum menemukan gambar yang sesuai dengan gambar pada uang ini Yang saya temukan Hanyalah sebuah arca singa Yang tidak bersayap dan bentuknya jauh dari ekspetasi Karena mungkin pada waktu Candi Borobudur ini dibuat Yaitu sekitar abad ke-8 Orang-orang Jawa belum ada yang melihat wujud singa aslinya Mereka hanya mendengar dari para pedagang dari India Kemudian saya juga menemukan foto di relip Candi dalam kisah Jataka Namun gambar singa tersebut juga tidak bersayap Dan saya sendiri kurang yakin jika gambar singa bersayap pada uang ini diambil dari Candi Borobudur Karena kalau saya perhatikan relip-relip Candi Borobudur Meskipun memiliki karya serni yang indah Namun pada gambar hewannya kurang detail Sedangkan gambar singa bersayap pada uang ini memiliki garis-garis lekuk ornament yang sangat detail Kemungkinan gambar singa bersayap pada uang ini terinspirasi dari gambar arca atau relip Candi atau pura-pura Hindu Bagaimana menurut teman-teman apakah mungkin informasi dari Kementerian Penerangan pada waktu itu adalah informasi yang salah? Uang ini dicetak oleh percetakan Johan NCD & Jonen IMP Dan didesain oleh perancang uang dari mancanegara yaitu CA Michelso Uang ini memiliki pengaman berupa watermark Atau tanda air Berupa gambar 8 garis vertikal bergelombang membentuk akulade Berbeda dengan uang pecahan kecil sebelumnya Uang ini memiliki pengaman berupa benang pengaman Di bagian belakang atau reverse uang ini Didominasi warna coklat, orange, biru, dan juga kuning Di bagian tengah atas terdapat undang-undang tentang larangan memasukkan uang ini Dan juga ancaman bagi yang memasukkan uang ini Bentur tulisan dari undang-undang ini Dimulai dari ukaran huruf yang besar Kemudian di tengah-tengah hurufnya mulai mengecil Kemudian dari ukuran kecil membesar lagi Di bawah tek undang-undang terdapat gambar 2 ekor burung Di katalog uang kertas Indonesia hanya disebutkan 2 burung berhadapan Namun menurut dokumen kementerian penerangan disebutkan Jika gambar uang ini adalah gambar burung Garuda Masa sih gambar burung Garuda seperti ini Lehernya kecil dan panjang Kalau menurut saya itu gambar stylir 2 burung merah yang saling berhadapan Karena selain dari lehernya yang kecil dan panjang Burung ini memiliki jambul yang kas dan memiliki ekor yang lebar Menurut dokumen tersebut Uang ini berukuran 142 x 82 mm Tapi setelah saya ukur Ternyata ukurannya 143 x 82 mm Di bagian belakang uang ini dihiasi dengan ragam hias gelose dan flora ornament Di sebelah kiri dan kanan terdapat angka 100 sebagai nominal Di bagian angka atas terdapat Nomor seri Posisinya di sebelah kiri dan kanan Uang ini memiliki 2 variasi nomor seri yaitu 2 huruf 6 angka dan 3 huruf 6 angka Untuk kondisi VF dan Vine masih sering ditemukan Namun untuk kondisi baru atau UNC sangat sulit ditemukan Dan untuk harga menurut kata lakuang kertas Indonesia tahun 2015 Untuk yang variasi nomor seri 2 huruf 6 angka Kondisi bagus 2 juta rupiah Kondisi biasa 1 juta Dan kondisi jelek 250 ribu Dan untuk yang variasi 3 huruf 6 angka Kondisi bagus 2 juta rupiah Kondisi biasa 1 juta Dan kondisi jelek 250 ribu Beda juga versi palsunya Yang salah satu cirinya yaitu Memiliki watermark yang nampak jelas Meskipun tidak diterawang Uang ini juga digunakan oleh pemerintahan revolusioner Republik Indonesia Dengan ciri-ciri memiliki stempel atau cap otoritas wali nagari Ditemukan juga variasi uang ini Yang memiliki perforese atau lubang berbentuk bintang Untuk variasi ini saya belum memiliki data yang akurat Barangkali ada teman-teman youtube mempunyai informasi silahkan menulisnya di kolom komentar Pesan moral dari gambar pada selembar uang kertas ini adalah Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pelawannya Dan juga mencintai budayanya Jika sobat youtube ingin mengoleksi uang ini Dan berniat ingin membeli uang jenis ini Bisa menghubungi nomor WA saya Yang tertera di kolom deskripsi Atau juga jika sobat youtube ingin menjual uang ini Bisa juga menghubungi nomor WA saya tersebut Demikianlah video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan memberikan wawasan sejarah Bagi sobat youtube semua Bila ada kritik dan saran Maupun informasi tambahan Bisa menulisnya di kolom komentar Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf jika ada informasi yang keliru Sampai jumpa di video selanjutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh